Pendekar Kelana Jilid 26 Kering, terang dua kali suling bertemu pedang dan bunga api berpijar, akan tetapi benar seperti yang dikatakan Lengkun, suling itu tidak menjadi rusak. Mereka lalu menyerang dengan seru. B.W.E.H.W.A. sudah memainkan kuan Im Kiam Sud. Tubuhnya berkebuatan ke sana sini menjadi bayangan yang dilindungi oleh sinar pedang yang bergulung-gulung. Akan tetapi Lengkun memainkan sulingnya dengan hebat dan aneh pula. Nampak gulungan sinar putih berkeredapan dibarengi dengan suara melengking-lengking. Setelah bertanding selama 50 jurus, tahulah B.W.E.H.W.A. bahwa pemuda itu memiliki kepandayan yang cukup tinggi. Kalau mereka berkelahi benar-benar, ia akan menang, akan tetapi akan memakan waktu yang cukup lama. Setelah puas menguja ilmu silat pemuda itu, ia membentak dengan suara penuh getaran berwibawa. Coal Lengkun, tak mungkin engkau mampu melawan pedangku yang berubah menjadi sepuluh batang gadis itu mengerahkan tenaga batinnya, menggunakan sihir untuk mencoba pemuda itu. Ternyata ia telah menggunakan kekuatan batinnya dan memengaruhi pikiran pemuda itu. Coal Lengkun terbelalak melihat betapa gadis itu kini memainkan sepuluh batang pedang yang mengepungnya dari segala penjuru. Dia melompat jauh ke belakang dan berseru, Nona P.W.E.H.W.A., aku mengaku kalah B.W.E.H.W.A. tersenyum dan tidak menyerang lagi. Pemuda itu masih bengong keheranan. Nona, ilmu pedang apakah yang kau mainkan tadi? Pedangmu menjadi banyak sekali sehingga aku terkurung dan tidak mampu lagi melawan, B.W.E.H.W.A. merasa senang. Biarpun dalam ilmu silat dia hanya menang sedikit saja dari pemuda ini, akan tetapi dengan kekuatan sihirnya O.A. mampu mengalahkannya dalam waktu singkat saja. Ah, ilmu pedangku tidak seberapa kalau dibandingkan dengan ilmu silat sulingmu yang lihai itu, Saudara Coa, Nona engkau tidak perlu merendahkan diri, aku tahu betul bahwa aku tidak dapat menandingimu. Pula, kita telah berkenalan, bahkan telah bertanding yang berarti bahwa kita sudah menjadi sahabat. Kenapa engkau masih menyebutku Saudara Coa? Terdengarnya begitu asing, habis engkau juga menyebut aku Nona, lalu aku harus menyebutmu apa engkau lebih muda dariku, pantas ku sebut Moi Moi, adik perempuan, dan kalau engkau tidak keberatan, aku akan senang sekali kalau kau sebut Tua Coa, kakak pria. Bagaimana pendapatmu, Hwa Amoi Bwe Hwa sudah mengenal watak dan sikap pemuda itu yang sopan dan lembut, maka ia pun tidak keberatan untuk menganggap pemuda itu sebagai sahabat atau kakaknya. Baiklah, kun ko, jawabnya sederhana. Bukan main girangnya rasa hati lengkun. Kita sudah menjadi sahabat baik atau bahkan saudara, akan tetapi kita tidak saling mengenal keadaan masing-masing. Maukah engkau menceritakan siapa orang tuamu dan siapa pula gurumu, dan di mana engkau tinggal? Hwa Amoi. Akan tetapi biarlah aku yang lebih dulu bercerita. Seperti telah ku perkenalkan tadi, namaku Choa Lengkun. Aku tidak mempunyai orang tua lagi, juga guruku telah meninggal dunia. Aku hidup seorang diri, tidak mempunyai tempat tinggali yang tetap dan suka berkelana. Dalam perjalananku aku mendengar tentang Pek Lui Kiam yang kabarnya berada di tangan Ang Is Yan Jin. Pusaka itu tadinya milik pendekar besar Tan Tiong Bu yang tinggal di Sialin. Akan tetapi pada suatu hari, pendekar Tan Tiong Bu dibunuh orang dan pedang Pusaka Pek Lui Kiam lenyap. Menurut dugaan orang, tentu Ang Is Yan Jin yang membunuh pendekar itu dan mencuri pedangnya. Nah, demikianlah keadaan diriku. Tidak menarik sama sekali, dari siapakah engkau mempelajari ilmu silatmu yang lihai itu? Siapakah gurumu yang telah meninggal dunia itu? Tentu saja aku mempelajarinya dari guruku. Beliau adalah seorang pertapa yang tidak terkenal dan menyembunyikan diri dari dunia ramai. Bahkan namanya pun tak seorang pun mengetahuinya. Kepada ku dia hanya mengatakan bahwa dia sudah lupakan namanya dan minta disebut Bu Beng Lo Jin, orang tua tanpa nama. Nah, sekarang aku ingin mendengar tentang dirimu, Hwe Amoy. Tidak ada yang aneh tentang diriku, tuaku. Seperti sudah ku katakan kepadamu, namaku Pdwe Hwe A. Guruku adalah orang tuaku sendiri dan kami tinggal di Konggoan, Provinsi Secuan, bersama kakeku yang menjadi ketua Pek Simpang. Aku sedang merantau untuk meluaskan pengetahuan dan menambah pengalaman di dunia kangong. Orang tuaku yang memesan kepadaku agar aku ikut pula menyelidiki tentang Pek Lui Kiam. Aku pun mendengar juga tentang kematian Tan Tiongbu dan pembunuhnya adalah seorang kakek berpakaian merah yang tinggi kurus. Dunia kangong segera dapat menduganya bahwa pembunuh itu adalah Ang Isian Jin Ketua Kwe Ijau Pang di bukit ini. Maka aku pun datang ke S ini untuk menyelidikinya, dengan kepandayanmu, aku yakin bahwa engkau tentu akan berhasil merampas pedang pusaka itu, Hwe Amoy, Air, Belum tentu, tuaku. Setidaknya di sini ada engkau pula yang tidak kalah lihai. Kalau ada kemungkinan bahwa aku yang akan berhasil, tentu ada kemungkinan pula bahwa engkau juga akan berhasil, tidak, Hwe Amoy. Aku tidak akan berebut denganmu, aku bahkan akan membantumu untuk mendapatkan pedang pusaka itu, Bwe Hwe A memandang tajam penuh selidik. Ia merasa heran dan curiga kepada Choa Lengkun. Pemuda itu baru saja bertemu dan berkenalan dengannya, mengapa begitu baik hendak membantunya mendapatkan Teh Klui Kiam? Kebaikan yang berlebihan ini tentu mengandung niat dan pamrih. Ayahnya sudah menasihatkan kepadanya bahwa musuh yang paling berbahaya adalah orang yang bersikap terlalu baik kepadanya. Apakah pemuda ini diam-diam mengandung maksud jahat terhadap dirinya? Ia harus berhati-hati. Kunku, kenapa engkau begitu baik kepadaku? Lengkun tersenyum. Tentu saja, Hwe Amoy. Bukankah kita telah bersahabat hem, baru saja kita bertemu dan berkenalan, akan tetapi kita telah bertanding dan mengenal keadaan masing-masing. Aku merasa seolah sudah lama sekali kita berkenalan, Hwe Amoy. Aku merasa kagum sekali kepadamu, dan suka sekali. Ah, sampai lupa aku. Hwe Amoy, harimau ini telah kau bunuh, akan tetapi sia-sialah kalau dibiarkan begitu saja. Pernahkah engkau merasakan daging harimau? Daging harimau BWE HWA memandang heran ketika percakapan mereka tiba-tiba saja memblok ke arah lain. Aku belum pernah memakannya, wah, engkau harus merasakannya, Hwe Amoy. Kalau pandai memasaknya, daging harimau itu lezat sekali. Biarpun kita tidak membawa alat masak, aku tahu care yang baik untuk memanggang dagingnya. Aku membawa bumbu penyedap untuk itu, T. Ampa banyak cakap lagi. Lengkun lalu mengambil sebuah pisau belati dari pinggangnya dan dia mulai mengerat daging harimau itu, mengambil bagian pahanya. BWE HWA hanya menonton saja, kecurigannya sudah terlupa lagi olehnya. Ia hanya duduk di atas baju sambil melihat pemuda itu bekerja. Dengan cekatak lengkun menguliti potongan paha itu, kemudian mengiris dagingnya menjadi beberapa potong. Dia ambilnya bumbu garam, merica dan lain-lain dari buntalannya dan setelah memberi bumbu kepada daging-daging itu, lalu dibuatnya api unggun. Daging-daging paha yang menjadi beberapa potong sebesar kepalan tangan itu lalu ditusuk dengan belahan bambu yang didapatkan di sekitar tempat itu dan dipanggangnyalah daging-daging itu. BWE HWA segera mencium bau yang amat sedap sehingga timbul seleranya. Ia kini membantu lengkun memanggang daging-daging itu. Coba cicipilah kata lengkun sambil memberikan sepotong bambu yang menusuk dua potong daging kepada BWE HWA. Hem, baunya sedap kata BWE HWA terus terang dan setelah daging itu agak mendingin, ia menggigitnya. Ternyata memang lezat sekali, ada rasa gurih dan manis, berbau sedap karena dibumbuwi. Mereka lalu makan habis semua potongan daging harimau panggang itu dan mereka minum dari bekal minuman masing-masing. BWE HWA membawa bekal minuman air jernih, dan lengkun membawa seguci arak. Setelah makan dan minum, lengkun berkata kepada BWE HWA, Sekarang kita lanjutkan pendakian ke sarang KWE Ijiaupang, HWA Moe. Akan tetapi karena penjagaan tentu ketat, sebaiknya kalau kita berpisah. Engkau jalan dari arah kiri dan aku mendaki dari arah kanan. Kita bertemu di atas nanti. Dengan berpencar kita akan lebih mudah masuk ke sarang mereka. Setidaknya seorang di antara kita tentu berhasil, BWE HWA mengangguk. Pendapatmu benar sekali. Perkumpulan KWE Ijiaupang itu kuat sekali, siapa tahu mereka memasang perangkap di jalan menuju ke atas, harap engkau suka berhati-hati, HWA Moe. Sampai nanti, kun ke BWE HWA lalu meloncat ke kira dan sebentar saja ia sudah lenyap dari pandangan matelengkun. Pemuda ini menarik napas panjang, merasa kagum bukan main. Dia pun lalu berlari ke arah kanan dengan cepatnya. Coalengkun berlari dengan cepat sekali, menyusup-nyusup di antara pohon-pohon dan semak-semak melukar. Melihat kera dia berlari tanpa ragu, mudah diduga bahwa pemuda ini tidak asing dengan daerah pegunungan itu. Dan dia mengambil jalan pintas, tidak menurut jalan setapak melainkan menerobos semak-semak. Tak lama kemudian dia sudah tiba di depan pintu gerbang perkumpulan Kui Jiao Pang yang berdiri di tengah puncak bukit yang datar. Selosin orang anggota Kui Jiao Pang muncul dari gardu penjagaan dan menghadang di tengah pintu gerbang. Mereka memandang heran dan penuh kecurigaan kepada pemuda tampan berpakaian putih yang tahu-tahu tiba di depan pintu gerbang. Tentu pemuda itu tidak menggunakan jalan setapak maka dapat tiba di situ tanpa mereka ketahui. Kalau dilalui jalan setapak, tentu pemuda itu menemui rintangan dan jebakan yang telah mereka pasang. Hei, berhenti. Siapa engkau berani datang ke sini tanpa diundang mentak kepala jaga dengan suara lantang. Lengkun tersenyum dan berdiri tegak, matanya menentang pandangan mati sepuluh orang itu. Bagus, kalian melakukan penjagaan yang ketat dan baik. Akan tetapi aku bukanlah lawan, melainkan kawan, dia mengeluarkan sebuah bendera kecil dari saku bajunya. Bendera itu berdasar warna biru dan di tengahnya terdapat selaman gambar setangkai bunga teratai putih. Serahkan ini kepada ketua kalian kepala jaga melihat bendera itu, berubah sikapnya. Dia menerima bendera itu, memberikan kepada seorang anak buah untuk membawa bendera itu kepada ketua mereka, dan kepada Lengkun dia berkata ramah, harap Kongcu suka menunggu di dalam gardu sebentar menanti kembalinya pelapor. Lengkun mengangguk sambil tersenyum lalu duduk di dalam gardu penjagaan. Para penjaga tidak ada yang bicara, akan tetapi pandangan mati mereka ke arah pemuda itu memperlihatkan perasaan takut. Tak lama kemudian, pelapor itu kembali dan mengikuti ang isian jin atau semoke yang melangkah dengan cepat menuju gardu itu. Dia memandang kepada Lengkun dengan tercengang. Tadinya dia mengira bahwa utusan Pek Lian Pai yang memiliki bendera tanda utusan yang berkuasa penuh itu adalah seorang pendeta Pek Lian Kau yang sudah berusia lanjut. Siapa kira bahwa utusan itu seorang pemuda tampan yang berpakaian rapi? Lengkun bangkit berdiri dan merangkapkan kedua tangannya di depan dada ketika melihat laki-laki berjubah merah itu. Apakah aku berhadapan dengan Kui Jiao Pangcu sendiri tanya Lengkun? Ang isian jin atau semoke membalas penghormatan itu dan menjawab, Benar, aku adalah sempangcu, ketua ketiga. Mari silahkan, si cu, Lengkun mengikuti semoke memasuki pintu gerbang dan dia melihat sebuah perkampungan yang dikitaripanar tembok yang tinggi dan kokoh. Di dalam perkampungan itu terdapat banyak rumah tembok mengelilingi sebuah rumah induk yang besar dan megah. Ke rumah besar inilah dia diajak masuk. Mereka memasuki sebuah ruangan yang luas dan lengkun melihat dua orang kakek lain yang duduk di atas kursi. Orang pertama bertubuh gendut, kepalanya besar dan botak, dan telinganya lebar. Orang ini menyambut kedatangannya dengan senyum lebar. Dia kelihatan penyabar dan baik hati. Ada pun orang kedua bertubuh kurus pendek, rambutnya panjang tebal sampai ke pinggang, mukanya penuh rambut seperti monyet. Kalau orang pertama berpakaian serba putih, orang kedua ini berpakaian serba hitam. Usia mereka sebaya dibandingkan Ang isian jin. Begitu memasuki ruangan itu, lengkun yang tak dapat menahan keinginan tahunya, segera bertanya kepada Ang isian jin. Ang isian jin, aku mendapat keterangan bahwa engkau adalah ketua Louis Jiao Pang. Akan tetapi mengapa engkau tadi mengatakan bahwa engkau adalah Sem Pang Cu Si Cu? Jangan sebut aku Ang isian jin lagi. Nama julukanku kini adalah Sem Oke dan menjadi ketua nomor tiga di Kiu Jiao Pang. Perkenalkanlah, kedua orang ini adalah Toa Oke dan Ji Oke, yang menjadi Toa Pang Cu dan Ji Pang Cu di perkumpulan kami ini. Kami belum mengetahui siapa namamu. Namaku adalah Choa Lengkun, jawab pemuda itu. Aku diutus oleh para pimpinan peklian Pai untuk membantumu. Akan tetapi dengan adanya Toa Pang Cu dan Ji Pang Cu, kepada siapakah aku akan melakukan perundingan pemuda itu memandang dengan ragu kepada dua orang kakek itu. Hehehe, kami merasa senang sekali dapat bekerjasama dengan peklian kau. Engkau dapat melakukan perundingan dengan kami bertiga di sini. Akan tetapi keadaanmu sungguh membuat kami ragu dan sangsi. Mengapa utusan yang berkuasa penuh dari Pek Lian Pai hanya seorang pemuda? Sungguh sembrono para pimpinan Pek Lian Pai mengutus seorang muda untuk melaksanakan pekerjaan yang amat penting, kata Toa Oke. Selama ini, pihak Pek Lian Pai selalu mengirim utusan yang sudah tua dan matang dalam pengalaman, baru sekali ini mengirim utusan muda, kata Sam Oke. Ini memang aneh dan mencurigakan. Akan tetapi bendera utusan itu asli. Toa Oke, bagaimana kalau kita mengujinya lebih dulu bagus, memang sebaiknya begitu. Coa Leng Kun, kami ragu melihat engkau yang muda menjadi utusan Pek Lian Pai. Kami hendak menguji kemampuanmu karena orang yang tidak memiliki kepanda yang tidak patut untuk merundingkan urusan penting dengan kami. Coa Leng Kun tersenyum mengejek. Para pimpinan Pek Lian Pai tentu tidak senang mendengar ketidakpercayaan kalian. Tentu saja aku siap untuk menghadapi pertandingan ujian dengan siapapun juga, mulutnya berkata demikian, akan tetapi di dalam hatinya dia terkejut mendapat kenyataan bahwa Kui Jiao Pang kini dipimpin oleh tiga ketua dan yang dua orang adalah Toa Oke dan Ji Oke. Dia sudah mendengar akan nama besar dua orang datuk sesat dari barat itu. Akan tetapi dia bersikap tenang. Ang Isian Jin atau Semoke sudah lama menjalin hubungan dengan pihak Pek Lian Kau, bahkan dia dan mereka telah bersekutu untuk mencoba lagi nih lakukan pemberontakan terhadap kerajaan Beng yang kini dipimpin oleh Kaisar Wan Li. Pek Lian Pai ingin melakukan gerakan pemberontakan lagi setelah berkali-kali usahanya gagal berkat kepandayan dua orang menteri, yaitu Menteri Ye Ang Ting H.O.O. dan Menteri Chang Kul Ceng. Akan tetapi sekarang kedua orang Menteri Arief bijaksana dan pandai itu telah tidak ada, telah meninggal dunia, maka pihak Pek Lian Pai menjadi berani untuk bergerak. Mereka mengumpulkan perkumpulan-perkumpulan sesat untuk ditarik menjadi sekutu mereka dan diantara perkumpulan sesat itu adalah Kui Jiao Pang. Ang Isian Jin yang kini menjadi Samoke terkejut mendengar bahwa Toa Oke dan Ji Oke akan menguji kepandayan Choa Leng Kun. Dia sudah tahu akan kehebatan ilmu kedua orang datuk itu. Akan tidak enaklah dia terhadap Pek Lian Pai kalau sampai utusan mereka dikalahkan dan dilukai. Maka, dia segera bangkit berdiri dan berkata, harap Toa Oke dan Ji Oke tidak perlu turun tangan sendiri menguji kepandayan utusan Pek Lian Pai ini. Aku sendiri yang akan mengujinya, Toa Oke dan Ji Oke mengangguk-angguk. Mereka berdua pun tekah mendengar bahwa Pek Lian Pai adalah perkumpulan besar yang amat kuat, dipimpin oleh banyak orang pandai. Mereka tidak ingin bermusuhan dengan Pek Lian Pai, dan mereka pun tahu bahwa tingkat kepandayan Samoke tidak banyak selisihnya dengan tingkat kepandayan mereka. Kalau Samoke yang menguji, mereka berdua pun sudah dapat menilai ketangguhan pemuda itu. Samoke sudah melangkah ke tengah ruangan yang luas itu, dan dia berkata, Choa Shuchu, aku sudah siap untuk menguji kepandayanmu. Diam-diam Leng Kun merasa lega hatinya. Dia pun belum pernah melihat tingkat kepandayan ketua Kui Jiao Pang ini, akan tetapi dia menduga bahwa tingkat kepandayannya tentu berada di bawah tingkat Toa Oke dan Ji Oke. Hal ini dapat diduga karena di perkumpulan itu dia hanya menjadi Sam Pang Chu, ketua ketiga, sedangkan dua orang datuk besar itu menjadi ketua pertama dan kedua. Baiklah, Sam Pang Chu. Sebagai utusan Pek Lian Pai yang dipercaya penuh, aku akan membuktikan bahwa aku cukup pantas untuk berunding dengan kalian, Leng Kun melangkah maju ke depan Samoke. Melihat Samoke tidak menggunakan senjata, dia pun tidak mencabut sulingnya dan memasang kuda-kuda dengan tangan kosong. Ang Isian Jin memang tidak bermaksud terlalu mendesak tamunya ini karena dia merasa khawatir kalau-kalau pihak Pek Lian Pai menjadi marah dan mengirim pasukan untuk menyerbu dan membalas dendam. Karena itulah dia mengajak bertanding dengan tangan kosong saja. Andai kata dia menang, dia tidak akan memukul terlalu kuat sehingga tidak melukai pemuda itu. Kau si cu, aku sudah siap. Mulailah kata Samoke. Aku adalah tamu dan akulah yang akan diuji, maka engkau yang sepantasnya menyerang dulu, Samoke kata Leng Kun dengan sikap tenang dan penuh kepercayaan kepada diri sendiri. Bagus. Lihat serangan ku Samoke membentak dan dia pun sudah maju menyerang dengan cepat dan kuat sekali. Biarpun dia menjadi ketua kuijiaupang dia tidak memakai sambungan tangan berupa cakarsetan seperti semua anak buahnya, akan tetapi cengkeraman jari-jari tangannya tidak kalah hebatnya dibandingkan dengan cakarsetan. Dia menggunakan kedua tangan yang membentuk cakar untuk menyerang dada dan perut Leng Kun. Melihat serangan yang dasyat ini Leng Kun mengelak mudur selangkah, kemudian dia balas menyerang tak kalah dasyatnya. Serangannya datang bergelombang bertubi-tubi karena yang menyerang adalah kedua tangan dan kedua kakinya, bergantian dan susul menyusul demi lakukan pukulan dan tendangan. Pemuda itu telah mengeluarkan ilmu silatnya yang ampuh, yaitu ilmu silat gelombang samudera. Haid Semokai meloncat ke belakang dan ketika pemuda itu mendesaknya, dia pun mengerahkan sinkang untuk menangkis. Duk pertemuan kedua lengan itu membuat Semokai terdorong mundur tiga langkah, akan tetapi Leng Kun juga mundur empat langkah. Hal ini berarti bahwa adalah hal tenaga dalam, Leng Kun kalah kuat. Akan tetapi pemuda itu hendak menutupi kekurangannya dalam hal tenaga itu dengan kelebihan gingkangnya. Dia bergerak cepat sekali dan kini tubuhnya berpusing segera hingga menjadi bayangan berputar-putar yang menghampiri lawan. Itulah ilmu silatang intaufan yang membuat lawan menjadi bingung menghadapinya. Demikian pula dengan Semokai. Menghadapi serangan yang dilakukan dengan tubuh berpusing itu, dia menjadi bingung dan gugup sehingga dia terpaksa mundur terdesak hebat. Pada saat itu, Toa Oke berseru, hentikan pertandingan legalah hati Semokai. Dia harus mengakui bahwa menghadapi ilmu silat yang berpusing itu, dia menjadi bingung dan tidak tahu harus bagaimana menghadapi lawan dan kalau dilanjutkan besar kemungkinannya akan kalah. Mendengar bentakan Toa Oke, dia mi loncat jauh ke belakang dan Leng Kun juga menghentikan gerakannya. Cukup sudah, Toa Leng Kun. Akan tetapi engkau tadi menggunakan ilmu silat gelombang samudera dan angin taufan. Setahu kami, kedua ilmu itu adalah ilmu Hektok Sian Su Amarhum. Bagaimana engkau yang menjadi utusan Pek Lian Pai tidak menggunakan ilmu silat dari Pek Lian Pai melainkan ilmu-ilmu silat Mendiang Hektok Sian Su Leng Kun maklum bahwa Toa Oke dan Ji Oke adalah dua orang datuk besar dari barat yang luas pengetahuannya sehingga dapat mengenal kedua ilmu silatnya tadi. Maka, dia pun berterus terang. Mendiang Hektok Sian Su adalah kakek guruku. Mendengar jawaban ini, Toa Oke dan Ji Oke saling pandang dan wajah mereka berseri-seri. Bagus sekali. Dahulu, Hektok Sian Su bekerjasama dengan Pek Lian Pai dan sekarang cucunya melanjutkan kerjasama itu sehingga diangkat menjadi utusan yang penting. Silakan duduk, Toa Si Chu kata Toa Oke dan nada suaranya lebih ramah. Kami mengucapkan selamat datang, Toa Si Chu. Berita apakah yang kau bawa pimpinan Pek Lian Pai mengutus aku datang ke sini untuk membantu Kui Jiao Pang yang akan kedatangan banyak orang pandai yang ingin merampas pedang pusaka Pek Lui Kiam. Kami tidak mengetahui bahwa sekarang Kui Jiao Pang memiliki dua orang ketua baru sehingga keadaannya lebih kuat lagi. Untuk itu, aku sebagai utusan Pek Lian Pai mengucapkan selamat kepada para ketua baru, tiga orang ketua itu tersenyum lebar dan Toa Oke berkata lantang, Jangan khawatir, Chau Si Chu. Kami telah tahu akan hal itu dan kami telah siap siaga. Siapapun yang datang hendak merampas pedang pusaka, tentu tidak akan mampu keluar lagi dari daerah Kui Liyong San. Apalagi engkau datang membantu sehingga keadaan kita lebih kuat lagi, ketika hendak mendaki bukit ini, aku memisahkan diri dari seorang gadis yang berilmu tinggi. Ia tidak boleh dipandang ringan karena ia adalah cucu dari Ketua Pek Simpang. Tiga orang ketua itu saling pandang dan Toa Oke berseru, dalam suaranya terkandung kekhawatiran. Cucu Ketua Pek Simpang? Siapa namanya? Si Chu namanya Pek Bwe Hwa, ah, tidak salah lagi. Ia memang keturunan keluarga Pek, dan mengingat bahwa Ketua Pek Simpang hanya mempunyai seorang putra yang amat terkenal sebagai seorang pendekar yang sakti, Maka tak salah lagi, gadis itu tentu putri Pek Hon Siong kata Toa Oke sambil mengerutkan alisnya. Ayah gadis itu, Pek Hon Siong, akan merupakan lawan yang tangguh. Akan tetapi kita tidak perlu khawatir, dengan kepandayan kita semua, biar Pek Hon Siong sekalipun tidak perlu kita takuti, Soa Leng Kun mengerutkan alisnya. Kalau begitu, daripada menghadapi gadis itu sebagai lawan, lebih baik kalau ia ditarik menjadi sahabat atau sekutu kita, Tiga pasang met menatap wajah Leng Kun dengan penuh pertanyaan dan Ji Oke berseru, aneh. Mana mungkin putri Pek Hon Siong kita ajak kerjasama? Kalau ia datang, tentu ia menginginkan pedang pusaka itu benar apa yang dikatakan Ji Oke, Soa Si Chu. Bagaimana mungkin gadis itu mau bekerjasama dengan kita? Sejak dahulu, ayah gadis itu menentang pemberontakan terhadap kerajaan, bahkan dia menjadi musuh besar perkelian Pai. Bagaimana mungkin kini kita mengajak putrinya untuk bekerjasama? Tanya Sam Oke. Harap Sam Wipang Chu, ketiga ketua, tidak menjadi bingung. Ketika menuju ke Kui Liong San, aku bertemu dan berkenalan dengan Pek Bwe Hwa, bahkan kini menjadi sahabat. Tentu saja darah itu tidak tahu bahwa aku adalah utusan Pek Lian Pai. Ia mengira aku seorang di antara mereka yang ingin merampas pedang Pek Lui Kiam. Bahkan kami bersepakat untuk bekerjasama dalam hal ini, dan aku akan membantunya. Nah, kalau aku sekarang mengawaninya naik ke sini dan memperkenalkan ia kepada Sam Wipang Chu, tentu ia akan merasa senang sekali. Tentu saja Sam Wipang Chu harus menjanjikan kepadanya untuk menyerahkan pedang pusaka itu, ah teiga orang ketua itu berseru kaget. Harap tenang, Sam Wipang Chu. Kita harus menggunakan akal, yaitu menyerahkan pedang pusaka tiruan atau palsu. Dan kalau pedang pusaka berada di tangannya, tentu orang-orang yang ingin memperebutkan pedang pusaka itu akan memusuhinya. Nah, pada saat itulah kita turun tangan membantunya sehingga kita akan dapat membasmi orang-orang itu, tiga orang ketua itu mengangguk-angguk dan saling pandang. Akan tetapi kita harus merahasiakan bahwa aku adalah utusan Pek Lian Pai, karena kalau ia mengetahui hal ini, tentu sikapnya kepadaku akan berubah dan ia akan menganggap aku sebagai musuh. Ketika berkenalan dengannya, aku mengaku sebagai seorang perantau yang ingin pula memperebutkan pedang pusaka Pek Lui Kiam. Sam Wih hanya bersikap baik kepadanya dan segalanya aku yang akan mengaturnya agar ia percaya, baiklah, Choa Si Chu. Kami menyerahkan kepadamu untuk mengurus pendekar wanita itu, akhirnya Choa Oke menyatakan setuju karena kalau benar pendekar wanita putri pendekar Pek Han Siong itu dapat ditarik untuk bekerja sama, kedudukan mereka tentu lebih kuat. Akan tetapi, agaknya engkau membenci wanita itu. Ada urusan apakah antara engkau dengannya lengkun menghelana pas panjang lalu berkata, di dunia ini hanya ada dua keluarga yang paling ku benci karena merekalah yang menyebabkan kakek guruku Hek Tok Sian Su tewas penasaran. Kedua keluarga itu adalah keluarga Teng Hei, dan keluarga Pek Han Siong. Terutama keluarga Teng Hei karena di tangan dialah kakeku itu tewas, tiga orang kepala perkumpulan Kui Jiao Pang itu saling pandang dan Toa Oke berseru, Ah, musuh-musuhmu adalah musuh kami juga, dan juga musuh besar Pek Lian Pai karena mereka berdua itulah yang paling banyak menentang Pek Lian Pai dalam pemberontakan mereka. Akan tetapi harus diakui bahwa mereka berdua itu memiliki kepandayan yang hebat, lengkun mengerutkan alisnya. Aku tidak takut, dan sekarang kebetulan sekali putri keluarga Pek berada di sini, kenapa ia tidak kita bunuh saja karena ia adalah putri musuh besarmu, si Cu tanya Sam Oke. Ahaha, pembalasan seperti itu terlampau luna, Sam Pang Cu. Juga kita tidak memetik keuntungan apapun. Aku mempunyai rencana yang lebih hebat daripada itu. Selain itu kita dapat mempergunakan tenaganya untuk membantu kita menghadapi mereka yang hendak merebut pedang pusaka Pek Lui Kiam, aku juga ingin menjatuhkan hatinya. Kalau sampai aku dapat mempermainkannya sebagai istriku, ini berarti aku telah melakukan balas dendam yang memuaskan sekali karena seluruh keluarganya akan merasa menyesal sekali. Dan akhirnya, sebagai suaminya, aku mempunyai kesempatan lebih banyak untuk membasmi keluarga Pek, Toa Oke dan Ji Oke tertawa bergelak. Bagus. Kiranya engkau yang masih muda ini mempunyai kecerdikan yang tinggi. Kami suka sekali mendengar siasatmu itu, si Cu. Baiklah, laksanakan siasatmu itu dan kami semua akan berpura-pura baik terhadap gadis itu, kata Toa Oke. Sekarang aku eminta agar Semwi Pangcu mengirim sergu anak buah Kui Jiao Pang untuk menghadang gadis itu di lereng. Nanti aku akan muncul dan melerai mereka, akan tetapi, jalan menuju ke puncak sudah kami beri perangkap dan juga kami menyebar racun sehingga siapapun yang hendak mendaki puncak ini akan menghadapi bahaya maut. Kami juga sudah memasang para anggauta untuk menjadi baris pendam, menyerang siapa saja yang mendaki puncak. Tentu saja jalan yang kau lalui itu tidak kami pasangi jebakan karena jalan itu dipakai oleh kita semua sebagai jalan rahasia, gadis itu lihai dan cerdik sekali, tentu ia akan dapat menghindarkan diri dari jebakan dan racun. Biar aku turun dan menyambutnya. Akan tetapi aku minta belasan orang anak buah Kui Jiao Pang untuk mengeroyoknya, lengkun lalu memimpin lima belas orang anak buah Kui Jiao Pang, menuruni puncak itu. Dia berpesan kepada lima belas orang itu agar nanti mengeroyok Pak BWEHWA, akan tetapi segera mundur kalau dia muncul melerai perkelahian mereka. Akan tetapi dia berpesan pula kepada mereka agar mereka jangan sampai melukai gadis itu, dan berhati-hati karena gadis itu lihai sekali. Para anggauta Kui Jiao Pang yang sudah mengetahui bahwa pemuda itu seorang utusan Pek Lian Pai dan diterima dengan hormat oleh tiga orang ketua mereka, menaati pesan lengkun. Pek BWEHWA melakukan pendakian dengan hati-hati sekali. Ia dapat menduga bahwa Kui Jiao Pang tentu telah melakukan penjagaan dengan hati-hati dan tidak aneh kalau di jalan setapak menuju puncak itu dipasangi jebakan-jebakan yang berbahaya. Ia menggunakan semua kewaspadaannya untuk menyelidiki jalan setapak itu sebelum kakinya melangkah. Ia mematahkan sebuah ranting pohon yang cukup panjang dan dengan kayu ini ia mencoba jalan di depannya. Ketika ia melihat di depannya sepetak rumput menutupi jalan, ia lalu menggunakan rantingnya untuk memeriksa. Ia menusukan ujung rantingnya ke dalam rumput yang tebal itu dan seperti yang dikhawatirkannya, tongkatnya masuk dalam sekali dan merasa betapa di bawah selimut rumput itu, di bawahnya kosong dan merupakan lubang. Ia lalu mengambil sepotong batu besar dan melemparkannya kepada timbunan rumput itu dan batu itu terus masuk ke dalam lubang yang tersembunyi di bawah rumput. Maklum bahwa di depannya terdapat jebakan lubang besar tertutup rumput, ia lalu mencari jalan memutar dan merabah-rabah dengan tongkatnya. Ia melangkah terus dengan berani. Walaupun terdapat banyak perangkap, ia tidak takut dan melanjutkan perjalanannya dengan penuh kewaspadaan. Diam-diam ia mengkhawatirkan nasib lengkun. Pemuda itu tentu menghadapi banyak perangkap pula. Akan tetapi ia menenangkan hatinya. Lengkun adalah seorang pemuda yang tinggi ilmunya. Tentu dia dapat menjaga diri sendiri dengan baik. Ketika ia menghindari jalan yang tertutup semak pelukar penuh duri, tiba-tiba saja dari dalam semak pelukar itu menyambar belasan batang anak panah ke arah tubuhnya. BWEHWA sudah siap siaga. Bagaikan seekor burung walet saja, tubuhnya sudah meloncat ke atas sehingga anak panah itu lewat di bawah kakinya dan menyambar masuk ke dalam semak-semak. BWEHWA turun dengan hati-hati dan setelah memeriksa dengan tuliti, tahulah ia bahwa tadi ia telah menginjak sepotong kayu yang menarik sehelai tali yang dihubungkan dengan alat melepas anak panah itu dan yang berada di dalam semak pelukar. Berbahaya sekali, pikirnya. Akan tetapi ia tidak merasa takut dan melangkah terus dengan lebih berhati-hati, melihat dulu sebelum ia melangkah. Ketika jalan setapak yang diikutinya itu sampai di sebuah selokan ke kanan, tiba-tiba berlompatan belasan orang laki-laki dari balik pohon-pohon dan semak-semak. 15 orang laki-laki telah berdiri di depannya dan mereka semua memakai cakar setan pada kedua tangan. Sikap mereka bengis dan menyeramkan. BWEHWA dapat menduga bahwa belasan itu tentu anak buah Kui Jiao Pang, maka ia pun siap untuk menghadapi pengeroyokan mereka. Ia bersikap tenang saja dan memandang kepada mereka dengan metel bersinar tajam. Pemimpin regu anak buah Kui Jiao Pang itu lalu membentak dengan suara lantang, engkau siapakah berani memasuki wilayah kami tanpa izin, nona? Lebih baik engkau menyerah untuk kami tangkap dan kami hadapkan kepada pimpinan kami, daripada kami harus menggunakan kekerasan untuk menangkapmu, dengan sikap tenang dan gagah. BWEHWA menjawab, aku tidak sudi menyerah dan kalau kalian hendak menangkapku dengan kekerasan, silakan. Hendak kulihat bagaimana caranya kalian menggunakan kekerasan. Pemimpin regu memberi aba-aba dan 15 orang itu mengurung BWEHWA seperti belasan ekor serigala mengepung seekor domba. Akan tetapi setelah mereka bergerak, yang mereka kepung itu bukanlah seekor domba, melainkan seekor harimau betina dan tangguh sekali. Ketika mereka menyerbu untuk menangkap gadis itu, BWEHWA menyambut dengan tamparan dan tendangan. Dalam segebrakan saja empat orang pengeroyok sudah terpelanting oleh tamparan dan tendangan yang dilakukan dengan amat cepatnya. Belasan orang itu telah mendengar dari lengkun betapa lihainya gadis yang akan mereka hadapi. Akan tetapi ketika tadi melihat BWEHWA sebagai seorang gadis cantik jelita dan halus gerak-geriknya, mereka tidak percaya dan mengira akan dapat menangkap gadis itu dengan mudah. Karena memandang rendah ini, maka dengan mudah empat orang dibuat roboh oleh BWEHWA. Barulah mereka terkejut dan tahu bahwa gadis itu benar-benar lihai. Maka legalah hati mereka ketika lengkun muncul dan melonsat dekat BWEHWA sambil berseru, kalian mundurlah, jangan menyerang. HW Amoy, hentikan perkelahian ini. BWEHWA melompat ke belakang dan memandang pemuda itu dengan heran. Mengapa, Kunko? Mereka ini hendak menangkap aku HW Amoy. Mereka ini adalah para anggau takui jiawapang. Para ketuanya adalah sahabat-sahabat kakek guruku, maka harap kau maafkan mereka yang tidak tahu ini. Dia lalu menoleh kepada para anggau takui jiawapang sambil membentak. Kalian keliru menilai orang. Hayo cepat meminta maaf kepada Pek Lihib, pendekar wanita Pek, lalu laporkanlah kepada pimpinan kalian bahwa aku datang bersama Pek Lihib. Yang gagah perkasa ini 15 orang itu lalu mengangkat tangan ke depan dada sambil membungkuk dan berkata, Harap Pek Lihib suka maafkan kami BWEHWA yang merasa heran hanya mengangguk. Setelah belasan orang itu pergi, ia bertanya kepada Lengkun. Kunko apakah yang telah terjadi? Kenapa engkau nampaknya berhubungan baik sekali dengan kui jiawapang? Tentu engkau menjadi heran, hawe amoi. Aku sendiri pun sama sekali tidak menyangka akan mendapat penyambutan baik dari kui jiawapang. Ketika aku mendaki, aku pun bertemu dengan belasan orang anggauta kui jiawapang dan aku dikeroyok. Aku dapat mengalahkan mereka dan muncullah seorang di antara tiga orang ketua kui jiawapang. Terima kasih.